Pasangan artis yang lagi hits tahun ini, yaitu Ariel Noah dan Luna Maya, saat ini sedang mencari-cari unian baru untuk keluarga kecil mereka. Properti yang disebut-sebut seharga 25 miliar rupiah itu, akan menjadi rumah idaman mereka. Ariel sebetulnya sudah memiliki rumah di Bandung Jawa Barat. Namun, rupanya unian itu belum membuatnya puas. Ia lantas mengajak Luna Maya melakukan survei untuk membeli rumah di Jakarta Selatan, dengan kriteria yang mereka inginkan. Kabarnya, rumah tersebut berharga puluhan miliar rupiah. Dalam kanal akun Instagramnya, Ariel membeberkan kriteria rumah idaman, yang saat ini sedang diwujudkannya. Ia menyebut, ingin memiliki kantor yang berdekatan dengan rumah. Nanti di rumah gua tuh ada lapangan badminton, biliar, basement buat parkiran mobil-mobil gua, dan gue pengen ada kantor juga di rumah. Itu bukan kantor yang konvensional ya, kantor yang konsepnya modern, gambarannya seperti konsep kantor Google, ungkap Ariel Noah. Sementara, Luna menginginkan rumah dengan suasana yang asri, dan mau mendesain sendiri gaya rumahnya itu. Karena gua tuh bukan kejar rumah, tapi lebih ke tanahnya. Karena aku pengen rumahnya dari nol, desain yang memang kita mau. Kebetulan aku dan Ariel suka tipe rumah yang tropikal gitu, beber Luna Maya. Untuk mencari hunian baru mereka, Ariel dan Luna didampingi seorang agen properti bernama Lukman, yang memberikan bocoran mengenai rumah, atau hunian idaman yang akan dibeli pasangan tersebut. Lukman mengungkapkan, pilihan pertama jatuh pada rumah dengan gaya modern klasik, yang tanahnya seluas 1650 meter namun bangunannya kecil. Diketahui harga rumah itu 25 miliar rupiah. Sementara, pilihan kedua adalah rumah bergaya modern tropikal, layaknya vila dua lantai, dengan luas tanah 1200 meter dan dilengkapi kolam renang. Jadi, Mas Ariel pengennya rumah baru itu tanahnya luas, halamannya luas. Mas Ariel juga cita-citanya pengen punya kantor di rumahnya. Jadi dia mungkin nanti renovasi, atau space. Pengen kayak Google, jadi bisa saling sinergi. Makanya butuh tanah dengan space luar yang cukup luas, papar Lukman. Ariel juga mendapat ujian dari sang agen properti, karena dinilai memiliki insting kuat dalam mencari peluang, untuk mendapatkan rumah idaman di tengah kondisi saat ini, yang cenderung mengalami penurunan harga. Dia bisa lihat, nih market lagi begini, saatnya beli, karena sekarang kan kondisi seperti ini, banyak orang jual rumah di bawah harga pasar, Pungkas Lukman. Terima kasih telah menonton!